Apa itu rumah kreatif asuransi sinar mas? Jadi sebenarnya rumah kreatif asuransi sinar mas ini merupakan salah satu dari korporasi sosial responsibility dari asuransi sinar mas. Sebenarnya kita terinspirasi dari adanya 30 rumah pintar yang sudah dimiliki oleh sinar mas secara keseluruhan unit-unit usaha dari sinar mas lainnya di seluruh Indonesia. Nah, kebetulan kan pada tahun lalu itu, tahun 2016, Otoritas Desa Keuangan kan ada MOU dengan Kementerian Pariwisata. Jadi MOU-nya berisi pengembangan 10 destinasi utama di Indonesia, destinasi wisata di Indonesia. Dan kebetulan, Jana Toba itu merupakan satu dari sepuluh itu. Kenapa memilih Kabupaten Bumbang Sedutan? Jadi sebenarnya pada saat itu OJK mengundang, jadi waktu itu OJK bersama dengan komunitas, ada komunitas namanya Horasala Kita, H3. Nah, itu pengundang seluruh Kabupaten yang ada di Sumatera Utara untuk datang dan mempresentasikan apa yang mereka punya di sana dan apa yang kira-kira bisa kita bantu. Yang bisa dibantu oleh komunitas Horasala Kita melalui perusahaan-perusahaan yang ada. Target kita adalah bagaimana kita bisa mengempower masyarakat yang ada di sana, terutama masyarakat yang kurang mampu. Jadi bagaimana kita menciptakan pengusaha-pengusaha mikro yang baru dari mereka yang tadinya mungkin dianggap kurang mampu. Yang sudah berjalan sebelumnya adalah yang pertama sekali kita lakukan melalui Sintra Kria adalah pengembangan kemasan kopi. Mereka kopinya bagus di sana ya, mereka kopi Arabica kualitasnya bagus dan sudah terkenal di dunia ini juga karena sering juga dipakai oleh merek-merek terkenal dunia. Tapi melalui rumah kreatif PT Asuransi Sinanas membantu mereka membuat kemasannya menjadi seperti ini. Tadi ya, sehingga mereka lebih layak jual. Dengan perubahan yang seperti begini saja sudah bisa menginspirasi. Menginspirasi mereka juga untuk, oh ternyata kopi kita bisa dihargai lebih lagi. Nah, dengan begini harganya naik ya, karena sebelumnya Hana jual green bean, sekarang mereka bisa jual roasted bean untuk ke pasar luar negeri karena mereka lebih senang masuk dalam bentuk bean. Tapi untuk dalam negeri, karena orang Indonesia mau senangnya sudah tinggal nyeduh saja, kita bisa juga bawa yang sudah jadi bubuk kopi. Tapi dengan kemasan yang layak untuk dijadikan sebagai oleh-oleh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!